Intro Ya baik sahabat keluarga muslim salam tv dimanapun anda berada kembali dalam program berita hari ini dan kita akan kembali melanjutkan berbincangan dengan Ustadz Abdul Rosit Ya Ustadz menyambung tadi tanggapan dari Pak Arman di Tanah Karu ya Nah sebenarnya bagaimana sih sudut pandang Islam menyikapi mungkin fenomena coret-coret seragam ini Ustadz Ya yang pertama kita jelaskan bahwa coret-coret baju itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran dalam syariat dalam syariat Islam mengapa demikian karena hal ini termasuk perbuatan yang menghambur-hamburkan harta Ya kita ketahui bahwa Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 26-27 mengatakan Janganlah kalian itu menghambur-hamburkan harta dengan boros karena sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah temannya syaitan dan syaitan itu adalah orang yang paling ingkar dengan robnya Jadi kita ketahui bahwa baju yang mereka coret-coret bukan hanya baju pada hari ini Bagaimana kita sampaikan tadi bahwa baju sudah masuk, celana mereka, roh bagi wanitanya, jelbabnya Juga tempat-tempat umum barangkali Nah ini baju-baju dan roh celana yang mereka coret-coret ini merupakan perbuatan menghambur-hamburkan harta yang kelah Allah SWT akan minta pertanggung jawaban dari mereka Oleh karena itu kita sampaikan bahwa hendaknya hal ini disadari ya Hendaknya hal ini disadari dan perlu dimengerti oleh semua pihak terutama anak didik kita Karena mereka ini sebenarnya sudah boleh dikatakan sudah dewasa Sudah dewasa Kalau dalam Islam sudah sudah mukallaf Karena dari sisi usia juga sudah enam belasan bahkan tujuh belasan ya Apalagi yang ada yang tinggal kelas barangkali Kalau yang sudah tinggal kelas tiga kali barangkali sudah 20 tahun Nah jadi oleh karena itu hal ini sudah mereka bisa pahami semestinya Bahwa Allah SWT dengan tegas sekali dalam surah al-isra itu tadi Gak boleh mubadir, gak boleh kita menghambur-hamburkan harta Kenapa gak diinfakkan saja umpamanya Kenapa tidak disodokohkan saja Berapa banyak ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita Yang masih membutuhkan uluran tangan Mungkin bagi kita itu tidak terlalu berharga ya Baju si biji, cana sepotong dan jilbab satu biji itu tadi Tetapi bahwa ini sangat berharga kepada orang yang tidak mampu untuk membelinya dan memilikinya Bahkan juga mungkin dengan bisa diisi juga dari pihak sekolah Untuk melakukan kegiatan lebih manfaat mungkin Ustaz Iya, ini merupakan hal yang barangkali yang khusuna gitu ya Ini hal yang sangat apa namanya ini kurang apa namanya disengah-tengah masyarakat Tidak hadir di hati kita dan di hati semua apa namanya ini stakeholder yang terlibat dalam masalah itu Baik, nah ini kan mungkin berbicara tentang kebiasaan atau mungkin sudah menjadi budaya di kita coret-coret dan konvoy seperti ini Menurut Ustaz apakah ini bisa, bisa kita hilangkan budaya seperti ini Ya sebenarnya begini ya Coret-coret baju ini sendiri ya Sebenarnya bukan perkara yang berat sekali untuk bisa kita hilangkan Tidak, bukan perkara yang mustahil untuk bisa kita hilangkan Dengan catatan bahwa semua pihak mustinya terlibat dalam masalah ini untuk menyelesaikan kasus ini Kasus ini tidak bisa diselesaikan secara apa namanya ini secara sepihak saja Bahwa kita katakanlah yang bertanggung jawab itu hanya pihak sekolah Tidak, bahwa itu bertanggung jawab itu hanya pihak orang tua juga tidak Semua harus terlibat Maka kita katakan bahwa orang tua yang memang dekat dengan anaknya kita ketahui di rumah Harus memberikan tarbiyah al-islamiyah al-sahihah Harus memberikan pendidikan Islam yang benar Bahwa hal ini memang dilarang dalam agama kita membuang-buang harta Dan ini akan ditanyakan pada hari akhirat Kemudian juga pihak sekolah barangkali juga harus memberikan semacam warning Semacam peringatan keras bahwa setiap anak didik yang mencoret-coret pada hari itu Umpamanya akan dibuat sanksinya umpamanya Apa umpamanya sanksinya? Ijazah tidak keluar? Ijazah bisa tidak keluar barangkali Bisa juga umpamanya dipanggil orang tuanya Bisa juga barangkali membayar genda dan lain-lain Ini masih bisa dilakukan Nah juga termasuk pihak kepolisian barangkali pengamanan Juga bisa melakukan tindakan tegas Seperti yang tadi kita lihat ya di beberapa apa namanya Ditilang Ditilang Bisa juga kita katakan tadi mereka ini dibubarkan Ini juga perlu untuk kita lakukan Namun demikian memang ini kita butuh waktu dan butuh kesabaran Agar apa namanya ini Hal ini bisa terselesaikan dengan baik Nah Ustadz mungkin juga koreksi saya kalau saya salah Dalam artian begini Aksi mereka ini corak-corak mereka ini adalah luapan kegembiraan Nah dari sisi pandangan Islam sendiri Seperti apa seharusnya kita Mungkin ya untuk konteks global ya Ketika merasa gembira itu apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya Sebenarnya Islam memiliki konsep yang sempurna sekali dalam masalah ini Bahwa setiap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT Itu hendaknya disyukuri Hendaknya disyukuri Ya paling minimal kita mengucapkan Alhamdulillah Atau dengan sudut syukur Betul bahwa bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan Namun Yang disayangkan adalah bahwa hal ini sepertinya kurang terrealisasi Bahkan barangkali kurang dipahami Kurang dipahami Kurang dipahami sehingga pengamalannya sangat minim di lapangan Oleh karena itu memang melalui barangkali siaran berita hari ini Yang disyukurkan di salam TV Hendaknya bisa menjadi semacam pendorong bagi kita semua Untuk bisa melakukan hal ini Bahwa ungkapan rasa kegembiraan, rasa syukur itu Bukan dengan membuang-buang harta Bukan dengan cara membuang-buang harta Bukan dengan mubadhir seperti tadi itu Tapi bersyukur kepada Allah Mengucapkan Alhamdulillah Kalau kita ingin bersyukur lebih dalam lagi Mengimpakkan baju tadi itu Memensedekahkan kepada orang Masih banyak yang butuh Nah kalau kita lihat pada hari ini Berapa juta anak kita yang lulus pada hari ini Se-Indonesia Mungkin sampai sejuta barangkali begitu Satu juta baju kita impakkan kepada Barangkali ikhwan-ikhwan kita yang ada di Palestina Akan lebih bermanfaat Akan lebih bermanfaat Nah itu dia Mungkin juga dengan pihak sekolah bisa berbagi dengan anak yatim gitu Bukan hanya dengan anak yatim Dengan semua yang terlibat di situ Misalnya juga dengan anak sekolah, anak adiknya, anak yatim tadi Atau siapapun yang memang membutuhkan Baik Nah Ustaz Seperti yang tadi kita bahas Ini terus berulang Terus berulang setiap tahunnya Memang bukan perkara yang susah ya Tapi kalau boleh dibilang bertanya siapa yang bertahun jawab Siapa sebenarnya Ustaz? Ya yang seperti saya katakan tadi Dalam penyelesaiannya semua pihak Yang bertahun jawab semua pihak Kenapa hal ini bisa berapa ya Berevolusi bisa kita katakan Berkembang dari 80-an sampai 2016 pada hari ini Dan itu bisa kita jelaskan lebih rinci lagi bahwa Kita katakan tadi spidol lalu piloks ya Sekarang bukan hanya badan mereka, baju mereka, celana mereka Bahkan juga tempat-tempat umum sudah menjadi korban Dari keganasan syahwat mereka ini Nah pada hari ini juga ada model lain Yang mereka lakukan dalam mengungkap kegembiraan Barangkali ini tidak terlalu diungkap di media kita Di koran ini pada hari ini Bahwa memang mereka ini juga ada yang mereka ini Melepaskan kegembiraan itu dengan tidur sama yang bukan mahrumnya Yang bukan apa namanya ini Yang lawan jenisnya yang tidak mahrum Dan mereka anggap ini merupakan rasa ungkapan Padahal ini perubatan zina total Iya, baik Bahkan juga ketika mereka berkonvoy Masyarakat juga banyak terganggu gitu ya Banyak terganggu oleh karena itu Sangat layak kita sampaikan pada hari ini Apa yang dirawatkan oleh Ibu Numaja Dari Rasulullah SAW mengatakan La dorara wa la dira Jangan membuat diri kita ini mudarat Artinya membuat kita mudarat Dan membuat orang lain juga mudarat Artinya membuat kita mengganggu kita diri sendiri Menyakiti diri sendiri juga Menyakiti orang lain Mengganggu orang lain Sudah merusak diri kita Malah mengganggu orang lain Mengganggu orang lain Dalam Islam itu sangat dilarang Kita semestinya Saya yakin yang melakukan ini bukan Yang beragama Islam Kebanyakan kan kaum muslimin Adik-adik kita Kaum muslimin, kaum muslimat Ya adik-adik kita yang belia Tapi itu tadi sayang Seribu kali sayang Bahwa penanaman akidah Dari semenjak mereka kecil Dan orang tua juga kurang open Ada kadang-kadang orang tua itu Memang gak peduli dengan anaknya Sehingga hal ini pun Akan berulang dan akan berulang Sekarang kita tahun 2016 Kalau ini tidak dicegah secara Gerakan yang betul-betul memang tegas Yang masif bahwa 2020 kita gak tahu lagi Apa lagi yang akan terjadi Dengan mereka ini Barangkali juga nanti Adik-adiknya yang gak tamat pun Dicorek-coreknya Rumahnya pun bisa dicorek-corek Baik Ustaz Kita tahan dulu perbincangan kita Kembali lagi kita akan kita tahan Dan kita masih menunggu Tanggapan dari pemirsa Tetap di program berita hari ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton